Kejadian, 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 muarabanya itu setembak orang tak terkenal di sini, di tuku. Kejadian, kejadian, di sini, ditembak di sini, di sini, di sini, yang tembus dua, perutnya tembus dua, muarab di sini, kejadian, kejadian. Polda, Jawa Timur turun tangan menyelidiki kasus penembakan muara relawan Prabowo Giberan di kawasan Banyuata, Sampang. Pihak polisi yang sedang melakukan pemeriksaan dan mencari bukti di tempat kejadian perkara. Demikian disampaikan kasat reskrim Polores Sampang Ibtu Edy Eko Purnomo pada Senin 25 Desember. Diketahui muara yang berusia 50 tahun harus menjalani operasi dan perawatan intensif di Rakyat Sakit Umum. Di Rakyat Sakit Umum, Daya Sutama, Surabaya, Imbas, Dongkan, Sabil. Namun korban mengalami multi-trauma imbas peristiwa tersebut. Untuk diketahui, insiden penembakan dialami korban saat tengah mengobrol dengan tiga orang temannya di depan toko. Kala itu, tiba-tiba datang seorang pria berboncengan menggunakan sepeda motor, lalu tanpa basa-basi menembak korban. Tembakan yang diarahkan ke korban sebanyak dua kali. Ada pun identitas penembak hingga saat ini belum diketahui. Insiden penembakan tidak diketahui pelakunya itu terjadi pada Jumat 22 Desember pagi hari. Tidakkan kronologis pasien, dok. Kalau kronologis pasiennya sendiri saya tidak tahu kejadiannya ya. Cuma untuk pasien ini karena multi-trauma, jadinya pasien harus dirujuk. Ini sekarang ini dalam proses dirujuk, gitu. Sudah saja yang selesai. Itu kenapa, dok? Oh, saya kronologis nanti, biar yang lain. Kondisi pasien sendiri sekarang? Kondisinya stabil. Stabil ya? Duganya di sebelah. Sudah, gitu saja. Kedap. Dokter siapa? Dokter Cahyaning. Dokter Cah? Cahyaning. Cahyaning. Oke, siap. Jumat Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jumat Tribun X, 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 Jumat Trib